Barcelona, spread, foul day Para pemain muda Barcelona mengalami peningkatan yang sangat drastis Kalimat itu seperti layak untuk kita katakan jika menyaksikan laga El Clasico pagi tadi Selain Patri yang tampil menawan Fullback 19 tahun yang berhasil menggeser tempat dari Giorgio Alba musim lalu Balde juga menunjukkan peningkatan performa yang impresif Dan itu jelas membuat Dani Carvajal yang berdual di posisi yang sama dengannya Harus bekerja keras mengejar kecepatan dari Balde Potensi Balde sangat luar biasa Dia adalah back sayap Barcelona selama 15 tahun ke depan Dia akan terus berkembang dan mencapai level berbeda seiring berjalannya waktu Sejak menjalani debutnya di musim lalu Alejandro Balde memang telah mencuri perhatian mata dunia lewat kecepatan yang ia miliki Itu mengapa Safi menilai Balde sebagai masa depan Barca di posisi tersebut Hingga berani membangku cadangkan legenda Barca Jordi Alba Alba pun akhirnya dilepas di awal musim ini Untuk memastikan tempat utama di posisi fullback menjadi milik Dari Alejandro Balde Kepercayaan besar yang diberikan Safi kepada Balde itu pun Coba dijawabnya dengan meningkatkan level sepakulanya Dimana hasilnya pun mengagumkan Di laga kontra Real Madrid pagi tadi Balde tanya bagus lewat kecepatannya saja Tapi juga nampak lebih matang dalam membaca Dan mengambil keputusan di pertandingan Ya, lihat saja duel-duelnya dengan para pemain El Real Berposisi sebagai fullback kiri Dirinya dihadapkan oleh dua tugas penting Pertama adalah menjaga pertahanan Dan yang kedua ikut maju untuk menyerang Dan hal itu ia kerjakan dengan sempurna Dimana melalui kecepatannya Balde bisa menghentikan akselerasi cepat yang coba dilakukan oleh Rodrigo Dan lewat kecepatannya pula Balde juga membuat Dani Carvajal kewalahan Untuk menjaganya yang overlapping ke lini serang Balde Dan Carvajal Just trying to keep the right position against him Alejandro Balde And job done by Andas here at AT&T Stadium Balde It's going to close in the gap And be a presence inside the 18-yard box Those two strikers also have to be willing To make runs inside that 18-yard box Love who's wanted them better To just face up and take on Frank Garcia Sama seperti pemain-pemain lainnya Di laga kontra Real Madrid pagi tadi Balde juga tak bermain secara penuh Meski begitu Ya bermain cukup lama Hingga 75 menit pertandingan Sebelum digantikan oleh Alonso Di sektor fullback kiri Balde sendiri Tampil dengan mencatatkan Satu tackle Memenangkan 5 dari 7 duel Dengan pemain lawan Membuat 41 sembuhan Dengan 92 persen Menumpang akurat Dan yang luar biasa Dengan berhasil membuat 4 shipping sukses Dari 4 shipping yang ia lakukan Sebuah gambaran yang menceritakan Betapa sulit bagi Carvajal untuk bisa Menghentikan Balde Jika sudah berlari Bag tak tertembus Laga El Clasico pagi tadi Staff Fernandes memang menggunakan Starting line up terbaiknya Di lini belakang Quarget Balde, Araujo, Christensen, dan Konde Yang disingkat dengan P.A.C.K Dimainkan sejak kawalaga Dan saat mereka bermain Barca selalu menghadirkan Kesulitan untuk lini Serang tim Madrid Sederhananya Araujo berhasil mematikan Vini Balde mematikan Rodrigo Sedangkan Christensen dan Jules Konde Berhasil menjaga zona Kotak penalti tetap steril Hanya saja Peran Christensen malam tadi Sempat digantikan oleh Eric Garcia Saat mengalami masalah Di pertengahan babak pertama Tapi tak bisa dipungkiri Saat Quarget Klingi belakang Barca itu Tampil bersama Mereka tampil dengan mengesankan Dan menginspirasi gawang Barca Tetap clean sheet Selain aksi Terstegen yang keren Posisi fullback kanan bermasalah Desk keluar Jika Safi bisa nyaman dengan keberadaan Balde di posisi fullback kiri Maka itu tak terjadi di fullback kanan Meski di laga tadi Araujo bermain baik untuk menghentikan Vinicius Junior Di sepanjang musim Araujo jelas tak akan bermain sebagai fullback kanan terus Sehingga Safi masih butuh fullback kanan murni Terbaru Desk dinilai tak terlalu mengesankan Safi Sehingga ia akan dijual atau jika tidak laku Maka Barca akan memutus kontrak Desk dan mencari pemain lain Barca sedang mempertimbangkan pemutusan kontrak Sergino Desk Jika tidak ada tawaran yang datang untuknya Kami membutuhkan lebih banyak pemain Laporta dan Mathieu tahu itu Kembali soal Alejandro Balde Selain masih muda Balde terbilang cukup optimis dengan skuadnya Terbaru dalam wawancara dengan sport Pemenini menjelaskan jika targetnya dan Barca adalah berbicara banyak di Liga Champion Selain tentu saja menjaga gelor La Liga yang mereka menangkan musim lalu Barca sudah tak lama memenangkan UCL yang terakhir kali mereka menangkan di tahun 2015 Liga Champion adalah tugas yang tertunda Kami harus berusaha melakukan hal-hal yang baik Ya setelah laga kontra Real Madrid sendiri Barcelona selanjutnya akan bermain menghadapi tim raksasa Italia AC Milan Pada 2 Agustus mendatang Laga ini akan membuktikan Apakah Barca bisa tampil konsisten musim depan Dan jelas ini akan jadi bahan evaluasi penting bagi skuad Savi Ya jadi itulah cerita dibalik sosok Alejandro Balde Dan Barcelona selaga kontra El Real yang mesankan Terima kasih telah menonton